Badan narkotika Provinsi Kalimantan Timur membongkar jaringan pengedar narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari dalam penjara. 6 kurir ditangkap di 2 kota berbeda, yaitu Balikpapan dan Samarinda, dengan barang bukti 100 gram lebih sabu. Otak jaringan sendiri adalah seorang narapidana di lapas Tangerang, Banten. Barang ini berasal dari Samarinda. Ini hasil dari komunikasi yang dari jauh ya. Jadi kalau tidak ada komunikasi dari tersangka R yang ada di lapas Tangerang, tidak mungkin barang ini sampai ke tangan S. Karena sudah ada jaringan yang memperlihatkan. Di Jawa Timur, 3 narapidana di rutan Medaing Sidoarjo diamankan karena kedapatan menyimpan 10 gram sabu di dalam sel. Penemuan ini hasil dari Razia Mendadak Petugas Rumah Tahanan kelas 1 Surabaya. Bilih satu paket. Bilih satu paket. Berapa? 150. Bilih siapa? Tidak kenal, Pak. Teman di dalam rutan juga? Tidak. Di luar? Di dalam, Pak. Tidak? Tidak. Di dalam. Tak hanya narkoba, 19 telepon seluler milik para tahanan juga disita. Sementara ketiga narapidana yang kedapatan menyimpan sabu akan diproses di Mapol Resta Sidoarjo. Awaludin Jalil, Muhammad Fahmi, melaporkan untuk NET.